Oke, Bapak-Ibu saya tunjukkan pukul 2 lebih 10, maka acara ini akan saya mulai. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar seri kelima dari Kombok Ilmuwan B. Teknologi Mikroba, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Oke, pada kesempatan ini, webinar kali ini akan membahas topik mengenai membangun industri perikanan budidaya rakyat yang berkelanjutan melalui inovasi teknologi berbasis lokal dengan pembicara Prof. Dr. Gede Swantika yang merupakan guru besar SITI ITB dan juga dosen dari KK Bioteknologi Mikroba. Perkenalkan, saya Adrian Saranggaman, atau Rian, juga merupakan dosen dari KK Bioteknologi Mikroba. Sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya umumkan. Mereka lanjut ke slide berikutnya, Pak Jen. Jadi, pada hari ini kita akan ada beberapa kegiatan yaitu pembukaan dari saya sebagai moderator. Lalu nanti ada paparan dari Prof. Gede sebagai narasumber. Lalu nanti setelah paparan dari Prof. Gede, kita akan melakukan dulu sesi foto bersama sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Setelah sesi diskusi dan tanya-jawab, kita akan lanjut ke penutupan oleh saya juga sebagai moderator. Namun, perlu saya ingatkan bahwa jika Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam koneksi internet, Bapak dan Ibu bisa juga menyaksikan webinar ini secara live di akun YouTube SITI ITB Official. Jadi, saya ulangi, Bapak dan Ibu bisa menonton webinar ini melalui YouTube dalam akun SITI ITB Official. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Prof. Gede, saya akan memperkenalkan profil dari pembicara kita hari ini, yaitu Prof. Gede Swantika. Jadi, Prof. Gede Swantika menyelesaikan studi sarjana di jurusan biologi FMI PITB dengan bidang kajian ekologi air tawar. Beliau lalu melanjutkan studi master di jurusan magister biologi ITB dengan bidang kajian ekologi laut. Dan beliau menyelesaikan studi doktor di Gen University dengan bidang kajian applied biologi dengan fokus di akwakultur. Prof. Gede telah aktif menjadi dosen di ITB sejak tahun 1995. Dan selama menjadi dosen, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Ilmu Hayati ITB dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Kepala Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Kepala Program Studi Sarjana Mikrobiologi dan Magister Biomanajemen dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Serta beliau juga aktif memberikan pelatihan mengenai akwakultur dan ekologi akuatik. Di bidang penelitian, Prof. Gede telah menghasilkan sekitar 32 karya ilmiah di jurnal internasional dan nasional bereputasi. Menjadi penulis di empat buku ataupun bab buku. Dan banyak menjalin kerjasama skala nasional maupun internasional dalam bidang pengembangan, aplikasi, dan evaluasi teknologi akwakultur. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan seperti dosen berprestasi ACTH ITB dan BS Inovatif ITB pada tahun 2012. Serta peneliti terbaik riset kreatif BP3 IPTEC Provinsi Jawa Barat pada tahun. Profil pembicara kita hari ini yaitu Prof. Gede Son. Jika kepada Prof. Gede, waktu dan tempat kami persilakan. Saya kira pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, saya ingin menyapa pada hadirin yang sempat hadir pada webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, kelompok kakak kita dalam hal ini, grup riset akwakultur bisa berbagi hal-hal yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan juga bisnis akwakultur di Indonesia dan juga di dunia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ada kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi sekali lagi dengan segala kekurangan kakak-kakami share apa yang telah kita kerjakan selama ini bersama Bapak-Bapak dalam hal pengembangan teknologi budidaya yang kita sudah kembangkan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati secara lebih khusus di KK Bioteknologi Mikroba. Saya akan share screen atau sebelum mulai adakah hal yang ingin ditanyakan secara pribadi dulu? Kita relax saja karena ini adalah kuliah umum. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi. Kalau ada hal yang ingin di-share atau ditanyakan, mari saya akan berikan waktu satu menit sebelum saya memulai presentasi ini. Oke. Bapak-Ibu sekalian apakah screen yang saya share sudah bisa disimak? Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebenarnya ingin berbagi terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan perikanan budidaya rakyat yang berkelanjutan. Nah saya garis bawahi dulu di sini perikanan budidaya rakyat. Rakyat yang dimaksud di sini, skala industrinya bisa kecil menengah dan juga bisa industri yang besar. Karena kami, grup kami di KK Bioteknologi Mikroba ini sudah mengimplementasikan teknologi ini pada skala petani yang cakupan usahanya kecil, menengah, dan juga di advanced industrial scale. Nah tentunya di sini rakyatnya itu sangat luas spektrumnya. Nah berkelanjutan di sini, Bapak-Ibu mungkin sudah tahu bahwa kalau kita membicarakan budidaya, berkelanjutan itu artinya produktivitasnya stabil dan bisa memenuhi angka-angka analisis finansial. Kemudian secara sosial dia tidak memiliki sensitivitas dan bisa mengakomodasi kepentingan sosial seperti tersedianya lapangan pekerjaan. Dan kemudian yang paling penting dalam pengembangan teknologi ini, kami bekerja di close look. Berkelanjutannya dalam aspek lingkungan, kita meminimize dari peri minimum to zero discharge dari ekses aktivitas aqua kultur ini dalam limbah, terutama limbah organik. Dan yang paling penting berkelanjutan saya tambahkan di sini bahwa kalau kita bicara inovasi teknologi, teknologinya harus available dalam cakupan lokal. Jadi inovasi teknologi berbasis lokal ini penting karena kalau semua kita akomodasi, inilah yang merupakan syarat bagi perikanan budidaya rakyat yang berkelanjutan. Nah, kalau saya ingin mereview, ini adalah komoditi aqua farming yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah beberapa jenis ikan, seperti ini adalah ikan laut, ini kakap putih, kemudian ini adalah kakap merah, dan ini udang. Ini semua komoditas aqua kultur yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan Indonesia merupakan salah satu produsernya. Dan produksi-produksi aqua kultur ini sebenarnya tidak memiliki sensitivitas yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Ini adalah yang gambar di bawah saya perhatikan adalah hasil survei saya yang saya lakukan di salah satu sualayan terbesar yang ada di Saudi Arabia, di mana yang saya garis bawah ini adalah ikan nila, ini adalah komoditi ikan air tawar, yang harganya di Saudi Arabia untuk ikan yang besar itu sudah hampir mencapai 90 sampai 100 ribu rupiah per kilonya. Jadi, dari sana kita bisa melihat bahwa peran aquaculture dalam kontribusinya terhadap world-divisory production adalah sangat signifikan. Kalau kita lihat dalam dua dekade terakhir, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan aquaculture itu sangat signifikan, dan saat ini kontribusi produksi aquaculture terhadap total produksi perikanan dunia, kalau kita lihat ini adalah total aquaculture, terhadap total produksi perikanan dunia, ini total world-divisory di sini, itu sudah kurang lebih 47%. Ini sangat signifikan kontribusinya terhadap total produksi perikanan dunia. Jadi, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki core bisnis yang besar di aquaculture, ini merupakan suatu peluang yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan, terutama perikanan budidaya. Nah, kalau kita lihat sekarang statistik dunia, kita cunggu berbangga di sini bahwa Indonesia, yaitu di sini Indonesia, kita menuduki sudah posisi yang kedua, sebagai top aquaculture producer. Tentunya kita tidak bisa bandingkan dengan Cina, kita melawan kontinen di sana, tapi produksi kita sudah nomor dua, yaitu sekitar 14.300.000 ton per tahun 2016. Mungkin sekarang 2020 sudah meningkat, biasanya statistiknya kita bisa lihat nanti di 2018. Nah, ini cukup membanggakan, tetapi masih kalau kita gambarkan produksi ini, masih sebagian besar datang dari rumput laut, dari seaweed. Ya, dari seaweed. Kita adalah salah satu produser seaweed terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat salah satu komoditi yang paling tinggi nilai ekonomisnya, salah satunya adalah udang, di sini udang putih. Kalau kita lihat global crustacean aquaculture production, kita lihat dunia itu sekarang sekitar 4,9 juta. metrik tron produksinya. Dan kalau kita lihat negara kita, kita pada tahun 2016 sudah menghasilkan hampir 6.444 tons, dan ini kurang lebih 15% dari total produksi dunia. Dan share ini akan terus meningkat, apabila kita berhasil menjaga sustainability production dari tambak-tambak udang yang ada di Indonesia. Dan juga pada saat yang bersamaan, kita harus berhasil meningkatkan produksi dari apa? Dari teknik-teknik kultur baru yang lebih sustain, yang harus kita develop. Dan itu kita lakukan di SITH. Bersama grup riset aquaculture di bawah KK Bioteknologi Mikroban. Nah, di sini kalau kita lihat udang saja di Indonesia berdasarkan data dari Kemendag tahun 2018, udang itu sebenarnya sudah melebihi nilai ekspornya dibandingkan dengan kakao dan kopi. Kita bayangkan bagaimana strategiknya komoditi aquaculture sebagai sumber debisa negara tercinta kita Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat dari segi rearing teknik bagaimana komoditi itu diproduksi, saat ini kita masih deal dengan conventional cultivation. Jadi, conventional cultivation adalah teknik kultivasi yang umum kita bisa lihat dalam pengamatan kita sehari-hari. Ini adalah yang intensif, ya untuk tanah udang. Dia masih outdoor, dan ini adalah yang ekspensif, yang masih sangat tradisional. Nah, teknologi budidaya seperti ini, kita tidak bisa mengharapkan kontrol proses budidaya yang sangat baik. Jadi, lost control during culture period. Itu yang membuat kita tidak bisa mengontrol kualitas air secara utuh, yang akan berpengaruh terhadap unpredictability dari yield production. Dan kemudian, dia memiliki buangan yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap lingkungan, berupa polusi, dan juga budidaya seperti ini memerlukan lahan air yang cukup banyak. Dan, untuk mengendalikan kualitas air serta penyakit yang ada di dalam, yang dihadapi oleh aktivitas ini, biasanya menggunakan kemikal dan antibiotika. Dan ini berpengaruh semuanya terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, berdasarkan pengalaman ini, kami di KK Bioteknologi Mikroba dalam subgroup research aquaculture, di sini saya dibantu oleh Dr. Magdalena Lenisitumorang, kemudian juga dibantu oleh Prof. Pinkan Aditya Wati, Dr. Dia Indrianiastuti, dan juga dari kakak lain, yaitu terkait dengan sistem imun, resistensi dari Dr. Indra Wibowo. Nah, oleh karena itu, kita mengembangkan suatu pendekatan baru untuk memecahkan masalah-masalah ini, sehingga aktivitas aquaculture itu berlangsung lebih sustain. Jadi, kita mengembangkan suatu teknologi yang lebih sustain, kemudian bisa improve quality dan quantity at the same time. Jadi, kita akan menciptakan kondisi kultur yang less stress, lebih hygienic, dan yang lebih penting lagi, dia memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Sehingga dengan ini, kita bisa meningkatkan efisiensi terkait dari penggunaan space atau lahan, air, dan juga pakan, dan ini yang membuat aktivitasnya harus more flexible. Jadi, flexible itu tidak hanya site yang bisa dilakukan di mana-mana, tergantung dari site ability, dia juga harus bisa mengakomodasi flexibility dari segi permodalan. Nah, kalau sistem yang ini, kalau sistem ini, ini modal untuk lahan saja sudah tinggi, jadi dia tidak flexible dan tidak bisa dilakukan oleh cakupan masyarakat yang lebih luas. Nah, dengan teknologi ini, yaitu melalui teknologi yang tertutup, yang tertutup, kita harapkan dia lebih fleksibel, baik dari segi kapital dan site. Nah, kenapa disebut close? Karena dengan menggunakan sistem ini, kita menggunakan close loop. Jadi, dalam proses operasional, dalam proses operasionalnya, kita mengandalkan manajemen dari microbial loop di dalam air, sehingga air bisa digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama atau setidaknya dalam satu cycle dari proses budidaya. Dari proses budidaya. Misalnya, kalau udang, misalnya kalau udang putih, kita bisa kultur dia selama 60 sampai 65 hari, tanpa pergantian air. Nah, kenapa kita bisa lakukan? Karena kita memanipulasi kualitas air dengan penambahan setidaknya di sini tiga komponen mikroba. Yang pertama adalah heterotropic bakteria, kemudian yang akan menguraikan organik menjadi senyawa nitrogen inorganik. Kemudian kita tambahkan konsorsium yang kedua, yaitu bakteri nitrifikasi, yang akan merilis NO3, dan O3 ini akan diaktik oleh komponen mikroba yang ketiga, yaitu mikroalga. Nah, ini close loop ini bisa pertama-tama kita sebut istilahnya dengan zero water discharge, yang nantinya akan berkembang menjadi bioflow. Nah, di samping teknologi yang simple yang ada di sebelah kiri ini, kita juga mengembangkan teknologi close dengan menggunakan sistem yang lebih advance, yaitu dengan RAS. Nah, di dalam RAS, kita masih mengandalkan proses microbial di sini, yaitu di dalam unit yang sangat penting di dalam RAS, yang disebut dengan nama biofilter. Nah, di biofilter inilah proses nitrifikasi terjadi, di mana ammonium akan dirubah menjadi nitrit oleh AOB, kemudian menjadi nitrat oleh NOB. sehingga air yang dialirkan lagi ke culture, setelah melalui proses fisikal, ini fisikal, kemudian di sini biologikal, kembali lagi ke kultur, sehingga bisa digunakan dalam suatu close law. Begitu. Nah, syaratnya, ini tidak gampang untuk mengembangkan teknologi ini. Nah, close aquaculture rearing teknologi menurut pandangan kita, dia harus super intensif. Super intensif akhirnya artinya harus memiliki kemampuan untuk mensupport stoking density atau karyan kapasiti yang tinggi, sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian, dia harus fleksibel baik dari segi kapitals, maupun dari segi side operasional, dan yang lebih penting lagi teknologinya harus available secara lokal. Ini penting. Nah, ini yang sangat kita jadikan serius consideration sebelum mengembangkan. ini adalah satu yang jadi ini adalah close system yang kita develop. Yang kiri adalah untuk ikan nila. Di sini, kita bisa lihat kepadatannya sangat tinggi. Ini lokasinya di Cianjur. Dan yang di sebelah kanan ini adalah implementasi teknologi kita untuk budidaya udang putih dalam skala urban farbi. Tapi sangat intensif. Nah, dari sini kita lihat ini dilakukan setelah hampir dua bulan periode panen. Jadi, saya kira ini penting untuk melihat bahwa kalau mengembangkan teknologi ini dalam plus aquaculture system kita harus mengkonsider bahwa dia harus super intensif dengan high productivity tentunya fleksibel bisa dilakukan di lokasi manapun tidak harus dekat dengan daerah pesisir kalau dia udang atau tidak harus dekat dengan sumber air yang bersih kalau dia perikanan air tawar dan teknologinya harus available. Akhirnya, artinya dia harus lokal secara lokal available. Nah, maaf ini oleh karena itulah kita melakukan beberapa pendekatan dalam mengembangkan teknologi ini. Jadi, filosofi teknologi ini sebenarnya adalah kita harus bisa menciptakan suatu teknologi yang seluruh komponennya baik itu yang biological kemudian material and device itu dalam skala lokal. Kemudian ini akan mengakibat berkontribusi terhadap cost effectiveness dari teknologi ini pada for any level of activities. Sehingga dia bisa dilihat visibility-nya secara teknis dan ekonomis. Biologi ini lebih gampang karena kita bisa lakukan dalam proses prototyping di laboratorium. Dan yang penting lagi kita harus bisa mengakomodasi para pelaku budidaya konvensional bisa berinteraksi atau berpartisipasi dari teknologi yang kita develop sebagai alternatif proses budidaya. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa ini kita memiliki dua sistem yang saya bandingkan di sini antara yang konvensional dan yang advance melalui pengembangan teknologi yang kita lakukan. nah di sini kita lihat halo bisa disimak pak halo silahkan dilanjutkan bapak oh ada miss call soalnya tadi ya tekan untuk peninggalkan suara biaya 460 rupiah Ini bisa saya lanjutkan ya? Bisa Bapak, silahkan. Nah, kemudian di sini dengan konvensional ini kita bandingkan untuk melihat bagaimana teknologi ini harus kita bisa implementasikan dengan baik. Nah, pada saat kita melihat yang konvensional, sebenarnya dengan sistem ini kita tahu bahwa production-nya sangat tidak bisa diprediksi, tapi tetap menarik karena dia low investment, kemudian skill by experience, relatively low operational cost, tetapi dia masih menguntungkan. Nah, pada saat kita mau melakukan shifting kepada closed system, di sini kita lihat bahwa hati-hati dalam proses implementasinya, terutama terkait dengan site selection di sini. Nah, site selection ini penting sekali tidak hanya tempat di mana kita melakukan aplikasi, tetapi juga person in charge yang kita ajak untuk kerjasama. Ini harus memiliki visi-misi yang progresif, dan dia harus dari kelompok produktif. Karena apa? Karena teknologi ini memerlukan higher investment cost, kemudian memerlukan committed manpower, dan juga maintenance skill. Nah, kita tahu bahwa teknologi ini menghasilkan produktivitas budidaya yang lebih tinggi, tapi selalu less astractive, karena selalu dibandingkan dengan tingginya produksi dari conventional cultivation, karena dia memerlukan area yang jauh lebih tinggi, sehingga total produksinya lebih tinggi. Nah, itu tantangannya sangat menarik untuk implementasi teknologi ini ke depan. Nah, oleh karena itu, kita di SITH melakukan beberapa step yang sistematik terkait dengan pengembangan dan implementasi dari teknologi ini. Karena teknologi ini berbasis pada microbial loop, microbial loop berarti di sini kita penting sekali untuk melakukan step awal dari pengembangan teknologi ini untuk melakukan isolasi, karakterisasi, dan upskilling dari local microbial component. yang akan digunakan di sistem ini. Dan saya sangat beruntung di sini, karena ada bantuan dari Prof. Pingkan Adityawati dan Dr. Dea Indriani Astuti, yang dengan sabar dan tulus untuk membantu kami dalam mengembangkan isolat-isolat bakteri yang fungsional yang kita dapatkan dari perairan Indonesia. Dan kemudian, kita melakukan identifikasi need. Jadi, identifikasi need, need ini terkait dengan kebutuhan teknologi dan juga terkait dengan komoditi apa yang dikembangkan. Nah, oleh karena itu, teknologi itu bisa kita lakukan prototyping. Ini desain dilakukan di laboratorium, yaitu di SITH, dengan fasilitas yang saya kira cukup memadai, walaupun ada beberapa keterbatasan. Kemudian, kita lanjutkan setelah desainnya oke, kita langsungkan dengan laboratory performance test. Kemudian, pada saat ini sudah proven, proven, proven-nya di sini lebih ke biological visibility. Kita lanjut ke penentuan site dan farmer. Seperti yang saya jelaskan, ini penting sekali. Dan site dan farmer ini penting, terutama farmer-nya ini harus yang profit farmer. Jadi, profit-oriented farmer, sehingga dia bekerja dengan tujuan yang jelas. Kalau tidak farmer, mungkin di sini kooperasi bisa. Ya, penting sekali untuk melihat ini kooperasi, karena ini juga ada kelompok, ini juga merupakan kelompok produktif. Nah, kemudian kita sesudah melakukan kunjungan, kita baru melakukan detail engineering design untuk komersial, kemudian instalasi, kemudian conditioning dari sistem, untuk melakukan industrial farm performance test. Kemudian dari sana kita running. Ini tahapannya sangat panjang sebelum kita melakukan study visibility terkait dengan biological, technical, dan economical di skala industri. Ini penting. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan kita harus menyusun guidance untuk SOP. Ini SOP ini akan ada modifikasi berdasarkan site dependent. Jadi, dia sangat site dependent. Dia akan ada modifikasi-modifikasi berdasarkan perbedaan site, karena ini adalah teknologi yang berbasis hayati. Nah, setelah proven, kemudian SOP sudah ada, teknologi sudah bisa diadopsi, jangan lupa untuk membangun kelembagaan. Nah, kelembagaan ini penting sekali dibangun, sehingga teknologi yang sudah bisa transfer itu bisa kita pastikan berjalan di masyarakat. Tentunya petani bisa mendapatkan keuntungan dari penyerapan teknologi ini. Kemudian kita bisa menjembatani shifting paradigm dari para petani dari yang konvensional ke yang advance. Oleh karena itu, pendampingan menjadi hal yang penting, dan disinilah perannya dari SITH ITB. Dan juga pembentukan sistem dari proses input, pemasaran, dilakukan secara efisien. Ini kelembagaan, ini ada pakarnya di SITH. Nah, dari sini kita lihat, ini berdasarkan kelembagaan petani plasma urban farming udang putih yang ada di Gersik. Jadi, di sini kita harus sudah membangun suatu kelembagaan, di mana kita harus, ini yang penting sekali, harus memiliki satu perusahaan mitra inti yang akan mengatur proses dari input produksi panen sampai ke konsumen. Kemudian, kita dukung di sini, ada lembaga pendukung, yaitu lembaga keuangan dan lembaga penelitian dalam hal ini. ITB akan melakukan, ini sudah dilakukan. Kemudian, di sini ada komponen yang penting lagi, yaitu petani mitra. Dan ini adalah pola kelembagaan sederhana yang kita kembangkan di Gersik. Jadi, sekali lagi, dalam proses implementasi ini, penentuan kelompok ini sangat penting. Jadi, kita tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk melakukan social engineering, karena kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang produktif. Produktif di dalam aquaculture. Jadi, kita tidak perlu melakukan lagi penanaman atau pembiasaan budaya budidaya daripada kelompok-kelompok seperti ini. Nah, karena kita ingin teknologi ini fleksibel untuk berbagai kalangan masyarakat, makanya kita mengembangkan yang pertama adalah klus sistem yang sangat sederhana, yang kita sebut namanya dengan zero water discharge. Zero water discharge ini artinya selama proses budidaya, air itu dipakai terus. Jadi, minimum discharge, very minimum discharge, to zero discharge. Nah, kenapa demikian? Seperti yang saya sudah jelaskan, kami mengatur microbial lupini. Ini sangat sederhana sistemnya, dan di sini kami baru memasukkan komponen mikrobas saja, yaitu heterotropic bakteria, nitrifying bakteria, dan juga mikroalga. Dan di sini kami tidak melakukan pengaturan CN ratio. Peri simple, kita kondisikan air, sehingga pada saat dia sudah mature, airnya sudah mature, baru kita melakukan stocking. Stocking dari ewan budidaya. Nah, di sini sistemnya, kita sudah improve. Ini sudah dipublish tahun 2016, dari riset kita yang digersik. Nah, ini adalah mikroaga. Stoknya, dan di sini adalah nitrifying dan heterotropic bakteria. Dan penting sekali di dalam closed system, kita harus memprovidennya aeration system. Dan ini adalah feeding tray, dan ini adalah thermometer untuk mengontrol suhu. Very simple. Dan di bawah, ini penting sekali, kita tambahkan kalsium karbonat gravel. Kalsium karbonat gravel ini berperan dalam pH buffering, karena kalau sistem tertutup ini, pH cenderung akan turun selama proses budidaya. Jadi dengan adanya kalsium karbonat gravel, pH bisa di buffer, dan juga kalsium karbonat ini bisa menjadi substrat perlekatan, substrat bagi bakteri yang kita tebarkan, terutama bakteri nitrifikasi. Sehingga proses pengurayan amonium menjadi nitrat bisa berjalan lebih baik. Di samping, pada saat yang berserangan, pH buffering bisa dilakukan dengan baik. Nah, sistem ini sangat sederhana. Kita sudah aplikasikan di pamarican untuk menghasilkan di nursery, berarti menghasilkan tokolan udang galak. Dan hasilnya sangat luar biasa pada saat itu. Ini adalah sistem yang kita bangun. Kita bisa meningkatkan stoking density dari 10 menjadi 60 per meter kubik, dan SR dari 30 ke 92 persen. Ini adalah sistem yang kita, ini adalah tokolan yang dihasilkan, dan ini adalah pada saat saya menuangkan bakteri nitrifikasi dan heterotropic, dan ini adalah sistemnya. Bapak-Ibu bisa dilihat di sini bahwa ini adalah kalsium karbonat gravel. Ini adalah kalsium karbonat gravel, karena dia sudah galak, kami siapkan vertikal substrat. Nah, vertikal substrat ini digunakan untuk memperluas teritori, dan untuk meminimai skanibalism, dan juga pada dinding ini akan terbentuk peripetik. Peripetik. Jadi, community yang bisa digunakan untuk water purification, dan juga untuk feed source. dari sistem ini. Ini adalah sistemnya sangat advance dari segi facility, dan juga sangat advance dari segi proses microbial loop yang terjadi, sehingga proses konvensional bisa dicarikan alternatif untuk peningkatan produktivitasnya. Nah, ini adalah video yang kita lakukan untuk ZWD, untuk udang kucing di daerah gersik. Ini adalah, pertama kita melakukan, ini PL, PL disleksi, kemudian ini pendebaran benih, saya sendiri yang melakukan, harus hati-hati, tapi di sini air sudah mature. Air sudah mature, ini lihat ada kalsium karbonat, airnya sudah mature, sudah ada mikroba, dan ini adalah PL yang kita tebar, sehat, dan ini menggunakan totally zero water desert system, dan kita kultur sistem ini selama 2 bulan, dan ini adalah udang yang usia yang sudah hampir panen, dan kita lakukan pemanenan seperti ini. Nah, ini adalah aktivitas yang kita lakukan. Kita pemanenan cukup dengan melakukan siponing air, kemudian airnya turun, berkurang, airnya ini tidak dibuang, kita tampung, ada penampungan, di dalam suatu bug water treatment, kemudian level airnya sudah menurun, dan kita siap untuk melakukan aktivitas pemanenan. Nah, ini adalah udangnya, ini sistem ZWD, ini kita menghasilkan udang peti, ini di tengah kota, proses budidayanya, di tengah kota, yaitu di desa Cirmilor namanya. Nah, kemudian, dari hasil ZWD ini, kita realize bahwa ada salah satu parameter yang susah kita kontrol, yaitu nitrit. Nah, ini kita menghadapi selalu spike dari nitrit, kadang-kadang dia nilainya sangat tinggi. Nah, nitrit spike ini tidak bisa dihindari di ZWD, karena memang sejalan dengan bertambahnya usia budidaya, itu akan susah untuk mengontrol ZWD ini, untuk menghindari adanya nitrit spike. Nah, ini berpengaruh terhadap rendahnya everyday growth, dan juga productivity per meter persegi. Jadi, cuman 2,97 kilogram per meter persegi. Walaupun ini masih cukup representatif, tapi kita sadari ini adalah suatu permasalahan. Oleh karena itu, kita sudah bisa melihat keuntungan dan kendala yang dihadapi ZWD. Memang ZWD ini sangat simple dan murah, kita bisa meng-create microbial load, tetapi dalam aplikasinya, terjadi nitrit spike pada saat organic load itu sudah tinggi. Susah dihindari, sehingga itu berpengaruh terhadap slow growth, dan kita tidak bisa dengan high stocking density untuk ngeran ZWD. Jadi, kita harus low stocking density. Oleh karena itu, kita juga untuk mengantisipasi, mengembangkan suatu sistem yang lebih advance, yaitu menggunakan RAS. Jadi, recirculating aquaculture system. Jadi, recirculating aquaculture system itu, ini adalah kultur pada saat air keluar, kita saring secara fisik di sini dengan sedimentation tank, dipompa ke protein skimmer. Di sini, protein skimmer ini juga merupakan proses skimming up untuk materi-materi organik yang sangat halus. Kemudian, kita lewatkan ke carbon active filter. Kemudian, terakhir prosesnya, kita bawa di biofilter. Nah, biofilter ini akan terjadi proses yang sangat penting di dalam RAS, yaitu nitrifikasi, perubahan dari ammonium menjadi nitrit, dan menjadi nitrat. Dan di sini kita mengaplikasikan dua konsorsium mikroba, yaitu AOB dan NOB. Di dalam suatu biofilter, dan ini adalah kalsium karbonat. Ini kalsium karbonat sebagai substrat perlekatan. Filosofinya sama, yaitu untuk pH buffering, dan juga sebagai substrat tempat perlekatan dari si bakteri. Jadi, kalau ini adalah kalsium karbonat, bakteri nitrifikasi akan tumbuh di sini, membentuk biofilm. Sehingga air yang lewat dengan NH4, nanti keluarnya bisa dilihat menjadi nitrat. Seperti itulah simpelnya setelah melalui kontak dengan biofilm yang ada di sini. Dan ini berarti ada fisikal. Nah, chemical ini artinya kita tidak menambahkan senyawa kimia, tetapi terjadi penyaringan senyawa-senyawa yang mungkin toksik di activated karbon. Kemudian kita melakukan biological treatment di dalam biofilter. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah closed system. Ini pertama kali kita mengembangkan ini di tahun, kalau tidak salah ini di 2009. Kemudian implementasinya di 2012. pada saat kita ada implementasi teknologi pertama di Jawa Timur. Nah, ini adalah detail engineering desain dari sistem itu. Nah, kemudian di sini adalah closed system yang saya gunakan di Cianjur. Jadi, ini adalah biofilter. Kemudian kita punya activated karbon. Di sini ini adalah protein skimmernya. dan ini adalah tanki ini lebih ke concrete. Concrete pond. Kemudian kita air mengalir ke settling tank untuk sedimentation. Kemudian dari sini air mengalir ke protein skimmer. Kemudian ke activated karbon. Kemudian ke biofilter. Sebelum air diinjeksi lagi ke sistem. Jadi sistemnya seperti itu. Sangat simple, tetapi prosesnya harus kita jamin dia tetap berlangsung. Nah, ini adalah cuplikan video dari aplikasinya untuk ikan nila di Cianjur. Ini sudah high density, tetapi yang menjadi concern di sini memang electricity cost ya. Energy cost masih sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap HPV. Tetapi kualitas ikan yang dihasilkan sangat bagus. Nah, ini adalah inlet. Ini biofilternya. Ini adalah activated carbon filter. Dan ini adalah protein skimmer. Ini adalah sedimentation basin. Jadi simple. Nah, dari sana kita lihat dari aplikasinya. Ternyata waktu kita melakukan udang, ini memang produktivitasnya meningkat ya Pak ya. Dari tadi cuma 2,9 kg di ZWD. Kita bisa tingkatkan dengan sistem beras menjadi 4,2. Tetapi di sini kita jumpai bahwa SR-nya ini masih belum sesuai dengan ekspetasi. Kita memiliki hipotetikal mungkin. Karena apa? Kita memiliki lack of microbial control atau interaction. Sehingga ada kematian due to disease. Ini baru hipotetikal. Dan juga karena air lebih jernih di ras, mungkin dia juga increase dari cannibalism rate yang berpengaruh. Tetapi FCR masih sangat bagus. Yaitu sekitar 1,32 dengan every daily growth yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ZWD. Jadi fully ras operation ini, disamping memerlukan elektricity yang tinggi, kita masih concern terhadap SR-nya ini. Ini masih menjadi homework. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan close system yang ketiga sebagai kombinasi antara ZWD dengan ras. Jadi ini ZWD, ini ras. Nah, pada sistem ini kita run sistem ini untuk 30 hari tanpa perputaran air. Jadi murni mengandalkan microbial lobe dari sistem ini. Biasanya pengalaman kita 30 hari, dia bisa bertahan. Dan yang menjadi kendala di sini, against. Sesudah 30 hari, NO2 ini akan naik. Lebih besar daripada 7 ppm. Ini sudah mulai. Kalau dibiarkan, ini berbahaya terhadap, mungkin dia tidak lethal, tapi dia subletal. Oleh karena itu, kita tidak menunggu sampai 7 ppm. Jadi pada saat nitrat-nitrit ini lebih besar sama dengan 1 ppm, rasnya diputar. Jadi rasnya diputar. Nah, di ras ini, semua proses akan dinormatkan lagi, sehingga semua parameter air itu dalam kisaran toleransi. Nanti fluktuasi air di sini, baik itu amonium terutama dan NO2, akan selalu di bawah kisaran. Di bawah dari si minimum toleransi ini. Dan di sini kita set dia harus lebih kecil sama dengan 1 ppm. Jadi di awal, ras ini dijalankan tidak 100%, hanya untuk menurunkan kadar amonium sampai 0,5 ppm. Nah, kalau sudah 0,5 ppm, amonium dan nitrit, kita hentikan ras, kemudian kita biarkan ZWD yang take over all the process. Kemudian kalau sudah mendekati 1, kita putar lagi. Nah, sejalan dengan pertambahan DOC, day of culture, berarti apa? Frekuensi peningkatan ras itu naik. Mungkin di sini 4 jam a day, mungkin di sini 12 jam a day, sampai terakhir dia 24 jam a day. Jadi 100% recirculation rate. Jadi begitulah sistem ini. Dan ini kita sudah aplikasikan di Gersik untuk process nursery. di Gersik dan hasilnya cukup bagus, ini bisa meningkatkan SR sampai 20%. Dan juga stocking density lebih sekitar 1000 PL per meter kubik. Dan ini sampai sekarang masih dipakai untuk process nursery di Gersik. Dan sistemnya ini adalah tangki, ini ada di tengah kota, ini yang outdoor, ini ada yang indoor. Kemudian ini adalah settling, atau sedimentation, ini protein skimmer, dan ini adalah biofilter yang kita bangun. Jadi sistemnya sudah terinstall dalam skala industri urban farming di Gersik. Nah, kita juga sudah melakukan implementasi teknologi ini di Indramayu. Jadi di Indramayu untuk membantu petani kecil, di sana untuk melakukan aktivitas produksi dari si tokolan atau PL yang sudah melalui process nursery di Indramayu, hasilnya juga cukup memuaskan, tapi memang skalanya perlu kita konsiderasi untuk memenuhi kelayakan dia secara ekonomi. Dan ini adalah salah satu aplikasi kita yang cukup memuaskan, yaitu aplikasi hybrid di Bali. Jadi grow out-nya di daerah Buleleng untuk udang putih. Kita sudah bekerja, ini volume tangkinya sudah 300 meter kubik. Jadi 300 ton volume kultur. Kita bikin setting di sini untuk mereduce light penetration. Karena kita ingin kultur ini yang ada blooming dari si BGA. Nah, di sini kita lakukan dengan pembatasan light penetration. Kita tidak melakukan uji kimia di sini atau penambahan senjawa kimia, satu drop pun tidak ada. Jadi murni mengandalkan sistem. Dan ini adalah gambar pada saat kita panen di Bali. Nah, kalau kita lihat performennya, kita lihat di sini bahwa ammonium dan nitrit ini, ammonium nitrit terutama, dan pH, suhu, dan DO, semuanya oke. Ya, dengan sistem hybrid ini. Dan pada saat kita lihat microbiological parameters di sini, terlihat bahwa total heterotropic bakteria dan total fibrio-nya juga masih safe, masih oke. Ya, sangat stabil. Dan ini yang membuat produktivitasnya sudah meningkat. Yaitu kita bisa menghasilkan sekitar 4,4 kilogram per meter kubik udang. Jadi di dalam 300 meter kubik yang kita lakukan di Bali, kita sudah bisa menghasilkan antara 1,2 sampai 1,3 metrik ton dalam 65 hari. Nah, ini adalah foto waktu panen. Dan ini saya sendiri, ini adalah foto waktu panen. Dan ini adalah cuplikan videonya. Ini waktu kita mengaklimatisasi bibit PLD ini kita lakukan di basinnya. Ini adalah aklimatisasi yang kita lakukan. Bodidayanya tidak ditambak, tapi di kolam-kolam konkret yang dulunya dipakai untuk pembibitan ikan bandeng. Untuk memproduksi bibit bandeng. Nah, ini kita selalu mempertahankan kualitas air dengan penambahan mikroba. Ini adalah paranet untuk shedding. Kita kontrol pakannya dengan baik karena ini adalah sangat kunci. Setelah 2 bulan, kita sudah berhasil melakukan panen udang di Bali. Waktu itu dengan produksi yang sekitar 1,2 metrik ton. Nah, ini adalah yang paling terakhir tahun lalu, akhir tahun lalu, kita melakukan pembesaran di Gersik. Dengan menggunakan kolam terpal yang dilakukan di urban farming atau di backyard, di belakang rumah. Dengan produksi hampir 5 kilo. 5 sampai 5,5 kilogram per meter kubik dengan menggunakan sistem ini. Ini adalah pada saat panen, jadi petani melakukannya dengan fasiliti yang dia miliki di belakang rumah. Padatan udangnya cukup tinggi. Dan yang lebih penting lagi bahwa air yang digunakan dalam proses budidaya ini masih sangat bersih. Sehingga udang yang dihasilkan, saya yakin sangat sehat. Tidak hanya dari status biologi udangnya, tapi juga dari nutrisinya. Dan akhirnya, sesudah semua proof-on kita bisa menghasilkan, kita juga melakukan analisis terhadap stream quality melalui metabolomic study. Nah, dari metabolomic study di sini, ini adalah dua sistem yang kita develop, yaitu RAS system dan hybrid. Jadi, semuanya memberikan profil metabolomic yang lebih bagus dibandingkan dengan open pond atau tambak terbuka. Jadi, tambak terbuka. Dan di sini dari segi rasio omega-3, omega-6, PUVA, kemudian amino acid, dia lebih tinggi. Di hybrid tinggi, kemudian uric acid, dia lebih rendah dibandingkan dengan open pond. Ini sangat penting. Dan purin juga sebagai senyawa yang mengindikasikan nanti sebagai final project dari uric acid, dia lebih rendah dibandingkan dengan pons. Jadi, di sini kita lihat bahwa produksi udang dihasilkan dari sistem yang tertutup, itu menghasilkan udang yang lebih bagus profil metabolomic-nya atau nutrisinya. Ini sudah kita publish tahun 2020 ini di metabolomic jurnal. Nah, ini juga kita melakukan analisis PCA, scoring plot, bahwa udang yang dihasilkan dari RAS, dari hybrid yang ini adalah klus, berbeda dengan udang yang dihasilkan dari kolam terbuka atau tambak. Nah, terakhir ini saya akan berbicara tentang teknologi tool system yang keempat, yaitu biovlog. Nah, kalau biovlog, ini sebenarnya pengembangan dari ZWD. Dari ZWD, kita tambahkan biasa, microbial loop kita, jadi ada penambahan bakteri heterotrop, tentunya yang fungsional. Funksional, kemudian kita di sini sudah juga mengatur CN ratio. CN ratio, tentu melalui penambahan C, yaitu kita gunakan molase. Jadi, kita jaga dia lebih besar sama dengan 12 CN ratio-nya. Tetapi kenyataannya ini harus tanda tanya dulu. Kalau orang yang sering di lapangan, kita tahu bahwa berapa harusnya kita menambahkan molase. Nah, ini adalah biovlog, jadi kita menggunakan bakteria, mikroalga, dan ini kita lakukan penambahan dari konsorsium yang kita miliki isolatnya di ITB. Isolat dari SITH. Jadi, kita tahu benar fungsi dari bakteri dan mikroalga yang kita tambahkan di dalam membangun microbial loop di dalam biovlog. Jadi, ini yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan biovlog. Nah, ini untuk udang, kita sudah melakukan penelitian. Ini dilakukan oleh Ibu Leni, publikasinya masih dalam penulisan. Kita menggunakan komponen bakteri dan mikroalga yang sudah kita tahu fungsinya. Nah, bakteri yang digunakan ini adalah bakteri-bakteri yang memiliki kemampuan untuk mendisrupsi kurum sensing dari fibrio. Sehingga penyakit yang ditimbulkan fibrio bisa dicegah. Di sini kita menggunakan dua isolat, yaitu Bacillus SB1 dan SB2. Kemudian kita juga menggunakan bakteri konsorsium nitripaim bakteria dan menggunakan mikroalga setorosal. Jadi, ini yang menjaga dari si microbial loop. Nah, tetapi di sini berbeda dengan ZWD, kita atur kembali lagi C-N rasionya. C-N rasionya. Jadi, C-N rasionya kita pertimbangkan dan kemudian kita lihat di udang dalam skala laboratorium bisa meningkatkan SR udang setelah melalui challenge sekitar 35 persen. Di challenge dengan fibrio. Hasilnya cukup bagus. Ini Ibu Lenny yang melakukan risetnya. Kemudian, saya melakukan komersial trial untuk bioplok untuk ikan nila. Jadi, kalau ini adalah yang kita bangun di Cianjur. Ini outdoor. Kalau outdoor, Bapak-Ibu bisa lihat airnya lebih agak green ya. Karena di sini ada aktivitas autotroph, foto. Foto autotroph. Dan di sini adalah yang indoor. Di indoor, warna ini tidak ada. Ini lebih brown. Nah, ini lebih heterotroph. Heterotrophic. Jadi, tinggal dipilih, Bapak punya fasilitas yang mana, dua-duanya bagus. Tapi, kendalanya di indoor, ingat ini adalah suhu. Biasanya suhunya lebih rendah. Lebih rendah indoor dibandingkan ini. Tapi, kalau di sini, dia fluktuatif. Tergantung dari fasilitas yang ada, Bapak-Ibu bisa lakukan dua tipe budidaya ini. Tapi, kalau bioflok, hati-hati. Karena banyak juga orang yang gagal dengan bioflok. Bapak, pastikan memiliki sistem aerasi yang sangat bagus. Untuk udang, minimal harus 5 ppm. Kalau ikan nila, dia harus 4 ppm. Jangan kurang dari sini. Kemudian, pastikan Bapak memiliki heterotrophic bacteria source yang fungsional. Jadi, jangan dibiarkan flok itu terbentuk tanpa mengetahui bakteri apa yang muncul. Sumber air juga penting, walaupun bioflok menggunakan air yang tidak terlalu banyak. Atur CN ratio dengan penambahan molase. Nah, flok volume ini penting. Flok volume, orang bisa menyebutkan 10-15%. Volume per volume, ya. Tapi, pengalaman saya jaga dia di maksimal. Maksimal 10%. Ya, karena itu akan membuat sistem lebih efisien. Kemudian, feed juga penting untuk dilakukan. Nah, di sini feed yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan bioflok adalah persen dari crude protein. Karena crude protein ini akan berpengaruh ke water quality. Makin tinggi protein, water quality akan semakin rusak. Ya, terutama yang N, unorganic. Jadi, oleh karena itu harus dioptimasi. Tidak selalu protein yang tinggi yang bagus. Jadi, kita harus melakukan optimasi dari persen CP dari feed. Ini penting dilakukan. Jadi, tidak harus selalu tinggi proteinnya. Mungkin kalau ada kisaran 26, 28, 32. Mungkin 28 yang paling optimum untuk melakukan aktivitas bioflok ini. Dan ini adalah parameter kualitas air yang harus dijaga apabila melakukan aktivitas bioflok. Ini parameter ini harus value sekitar segini amonia, nitrate maksimum 0,8, pH stabil di 7, DO. Jadi, average harus 4, ppm minimal. Dan temperatur ini nilai bisa lebih, kurang lebih nilai itu bisa masih berlangsung di 27 plus minus 1. Dan ini 10, 15, tapi saya prefer maksimal 10. Jadi, Bapak masukkan air di cone. Ini misalnya 1 liter. Kemudian, ini adalah flok setelah mengendap. Ini endapan. Bapak lihat dia maksimal 10% dari flok. Itu akan, floknya akan lebih bagus. Nah, ini adalah salah satu dari aktivitas kita di sistem bioflok yang ada di Jawa Barat. Bapak, Ibu bisa lihat sendiri. Ini ikan besar ya. Ikan besar ini antara 2 sampai 3 ekor per kilogram. Nah, kalau ingin mendapatkan harga, dia memang harus ikan ini harus 2 sampai 3 ekor per kilogram. Karena ini akan meningkatkan price. Ini akan meningkatkan price dari penjualan dari sistem bioflok. Jadi, kembali lagi, produktivitas itu adalah harus tinggi ya. Karena dengan close system, dengan close system, kenapa harus tinggi? Karena dengan close system, production cost juga lebih tinggi. Ini, itulah kira-kira pemaparan dari saya. Nah, side development kita, pertama kali kita kembangkan di Lampung dulu. Kemudian kita juga mengembangkan di Karawang, Indramayu, Pak Marican. Di Tulungagung untuk Press Waterfish. Di Gersik. Kemudian ada lagi di sini, lupa ada di Cianjur ya. Cianjur. Kemudian di Bali. Dan Litli, kita terbang ke luar negeri. Jadi, sudah ada di luar negeri farm yang menggunakan sistem kita. Menggunakan sistem kita untuk stream. Jadi, demikianlah presentasi dari saya. Saya dedikasikan presentasi ini untuk tim saya. Terima kasih, Bu Lenin, Bu Pingkan, Bu Dea, Pak Indra, dan para mahasiswa yang sudah terlibat dalam pengembangan teknologi ini. Dan yang lebih penting lagi, saya dedikasikan teknologi kakwa culture ini dalam rangka 100 tahun pendidikan tinggi teknik. Di Indonesia yang dimulai di ITB pada tahun 1920. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede atas pemaparannya. Mungkin saya beritahukan kepada peserta. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan lewat kolom chat yang ada di Zoom ataupun yang ada di link YouTube. Mungkin Pak Jayen bisa tolong disampilkan lagi PPT. Oke, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita melakukan sesi diskusi dan tanya-jawab, mari kita foto bersama. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan video di Zoom-nya masing-masing. Nanti akan ada aba-aba dari saya. Nanti mungkin ya, mundung dulu ya. Karena ini kan lumayan banyak peserta lainnya, jadi ada beberapa halaman yang harus diitukan. Silakan Pak Jayen, mohon bantuannya. Jadi mungkin ditahan dulu ya, nanti Bapak dan Ibu posenya. Saya hitung dulu. Satu, dua, tiga. Ditahan dulu saja. Pak Jayen, kalau sudah tolong diberikan aba-abanya. Mungkin halaman yang kedua, Bapak, silakan. Oke, halaman yang keduanya. Ya ini halaman kedua, silakan diaktifkan videonya. Masih banyak yang belum aktif, sepertinya. Yang kedua, ketiga, silakan diaktifkan dulu videonya untuk kita foto bersama. Mungkin sudah ya Pak Jayen. Baik Pak, sudah. Silakan dibanjut. Terima kasih Pak Jayen. Silakan tambahkan lagi slide-nya. Oke, kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi data hadir di s.id.bm dengan kapital hadir 5. Ini untuk data hadir pada sesi webinar hari ini. Lalu untuk materi, karena tadi banyaknya video ya. Jadi kan tidak mungkin kita memberikan file pdf-nya ke Bapak dan Ibu. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu ingin melihat kembali rekaman video presentasi dari Pak Gede, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi YouTube akun dari SITI ITB, yaitu SITI ITB Oficial. Nanti setelah acara ini selesai, pasti rekaman video ini dari awal sampai tadi akhir itu akan ada di YouTube SITI ITB Oficial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanda jawab. Bangga, silakan Pak Jayen kita masuk ke sesi tanda jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom chat yang ada. Oke, Pak Gede, ini ada pertanyaan dari Bapak Erick Arahi Rudianto. Selamat siang, Prof. Gede. Pertanyaan saya adalah, dalam pelaksanaan urban farming untuk masalah pengalaman limba seperti apa? Apalagi jika berada di daerah perkotaan. Silakan Pak Gede, langsung dijawab saja. Oke, jadi pengalaman kita ini memang isu besar ya. Urban, karena kita terbatas dan kita tidak bisa membuang limba itu semangat. Dan biasanya kita memiliki kolam untuk penampungan limba. Ya, penampungan limba. Biasanya ini digunakan untuk menampung limba pada saat kita melakukan sifoning dari si kolam bodhidaya. Nah, biasanya penampungan limba ini kita biarkan dia mengendap dulu, tanpa aerasi ya. Mengendap, kemudian dari setelah satu dua hari kita memiliki dua lapisan di air. Oke, di kolam pengendapan ini, di kolam limba, bagian atasnya adalah air yang relatif berjernih, dan bagian bawahnya adalah endapan organik. Nah, kemudian air ini kita bisa treatment lagi melalui ozonisasi, kemudian ke protein skimmer, dan kemudian ke reservoir tank. Jadi ke reservoir atau ke penampungan air. Oke, nah kemudian kita memiliki sedimen ya dalam bentuk organik di sini di bawah. Dan biasanya saya gunakan ini untuk composting. Ya, composting, ya melalui composting untuk pupuk, ya. Dan juga bisa digunakan untuk suplemen pengalaman kami di salah satu operasional untuk tambahan pakan ayam. Bahkan ayam. Ya, ini, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi ada air, ada organik yang di sini. Jadi itu kira-kira solusi teknis yang sudah kami lakukan, Pak. Oke, untuk di urban farming ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Limpahnya harus kita pikirkan, tapi tidak terlalu banyak limbahnya. Karena akhirnya itu kita kembalikan ke sistem, kemudian sedimennya itu yang kita harus ambil dan composting. Yang paling gampang dia gunakan untuk pupuk. Tetapi kalau dia bersalinitas, karena kan kadang-kadang ada operasionalnya air lautnya. Kita udah cobakan juga, dia bisa, tapi jangan mengenai daun pupuk ini. Langsung di tanah. Itu pengalaman kami. Karena kami bukan orang agrikultur, Pak. Pak Erik Arahi Rudianto. Tapi sebagai tambahan pakan ayam, kita lakukan juga. Oke kok ayamnya mau makan, karena ternyata masih ada nutrisi di sana. Tapi dicampur dengan pakan ayam yang ada. Terima kasih, Pak Gede, atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fahma Azizah. Ijin bertanya, Pak. Saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pemamparan Bapak mengenai kandidat petani yang akan mengaplikasikan teknologi cross-system, yaitu petani harus mempunyai komitmen. Dan bagaimanakah pendekatan yang Bapak lakukan agar petani tersebut mau berkomitmen untuk mengubah sisi budidayanya menjadi cross-system? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kelembagaan yang sudah terbentuk dapat dikontrol dan dikatakan sukses mengaplikasikan teknologi? Apakah ada kriteria keberhasilannya, Pak? Silakan, Pak Gede. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ini Fahma Azizah, kalau nggak salah salah satu grup kita yang sekarang S3 di Jerman, ini Fahma bukan? Halo, Fahma. Dia juga merupakan salah satu komponen pengembangan sistem ini dulu. Karena dia mahasiswa kita dan asisten kita lama. Jadi sebenarnya komitmen itu simple. Simple. Saya kalau pakai, selalu bekerja dengan kelompok produktif. Saudara-saudari Fahma. Paling simple adalah saya akan bekerja dengan kelompok produktif, baik itu perorangan maupun organisasi. Jadi kita sudah mengaplikasikan ini, komitmen itu susah dibangun dengan pada saat kita mengaplikasikan langsung pada kelompok-kelompok yang tidak punya kultur di bidang ini. Dan tidak punya tradisi produktif atau profit. Jadi kalau ingin mengaplikasikan, komitmen itu diambil dari orang yang memiliki orientasi profit atau produktif, dan memiliki visi-misi pengembangan company itu jauh ke depan. Jangan coba-coba membawa teknologi ini ke kelompok yang tidak punya visi-misi. Pasti akan gagal. Karena perlu komitmen di sini. Dan komitmen itu perlu biaya. Terutama dalam investment dan juga dalam assignment dari sumber daya manusia. Nah, kelembagaan yang sudah terbentuk dapat dikontrol dan dikatakan sukses mengaplikasikan teknologi. Ini adalah sangat sulit juga. Ini perlu waktu yang panjang untuk memastikan bahwa teknologi itu bisa diaplikasikan dan bisa sustain. Nah, biasanya pada saat kita bawa teknologi itu, apalagi dia berbasis proyek, dia akan jalan kalau masih ada financial support. Nah, pastinya dia jalan apa? Kita harus selalu berkomunikasi without funding yang kita bawa sebagai peneliti. Dan seperti yang dilakukan di Gersik, proses ini sudah berlangsung. Salah satu indikatornya adalah bahwa teknologi masih dibangun dan kemudian kita lihat cash flow perusahaan itu menguntungkan atau tidak. Tapi simple ya, kalau ini masih dipakai. Kalau teknologi terus dipakai, dia akan sudah pasti berhasil dalam implementasinya. Nah, yang di Gersik yang terus dipakai adalah untuk nursery Udang Putih. Untuk nursery Udang Putih itu terus dipakai. Sampai sekarang dan itu sangat stabil produksinya. Sehingga dia menjadi sentra produksi tokolan Udang Putih terbesar di daerah Cermelor. Untuk mensupply budidaya udang yang ada di kolam-kolam tanah di Gersik. Saya kira simple indikasinya. Teknologi terus dipakai. Ya, sampai saat ini dia tetap bekerja dengan baik dan tetap memberikan keuntungan. Jadi kalau sudah kerjasama dengan petani, nomor satu itu dia harus untung. Dia harus untung dari untung. Nah, untung ini bisa diraih dalam waktu short term, mid term, maupun long term. Saya punya pengalaman bekerja dengan petani yang mid term sudah untung. Mid term itu saya bilang lebih dari antara dua tahun, tiga tahun lah. Dia sudah untung. Ya, sudah untung dari aktivitas setelah dihitung investment cost, operasional, semua digabung. Tetapi ada seorang petani juga, 6-7 tahun dia baru dapat profit. 6-7 tahun baru dapat profit. Nah, ini yang membedakan adalah bahwa teknologi ini sebenarnya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tetapi perlu dioptimasi proses produksinya. Jadi selama 6 tahun itu kita mengidentifikasi komponen-komponen apa yang bisa diimprove, sehingga production cost itu bisa ditekan. Ya, walaupun demikian, dengan closed system, production cost per kilogram itu akan selalu lebih tinggi. Ya, nilai misalnya. Nilai itu lebih tinggi hampir 1.000-1.500 per kilo untuk menghasilkan nilai yang 3 ekor per kilo. Tetapi, introduksi market memungkinkan ikan yang keluar dari closed system ini memiliki tekstur daging dan taste yang jauh lebih enak. Itu testimoni dari para konsumen, termasuk restoran dan juga rumahan. Sehingga tidak sulit untuk menjual ikan nila ini di pasar Jawa Barat itu 5.000 lebih mahal dari nilai-nilai yang dihasilkan di waduk. Jadi kan perlu strategi yang sifatnya non-teknologi. Jadi marketing strategi yang disupport oleh kualitas yang baik. Sehingga produk ini bisa diterima. Jadi saya kira perlu kesabaran dalam melakukan shifting paradigma, shifting teknologi. Karena seperti yang saya bilang tadi, dengan konvensional aja dia masih untung. Walaupun sebenarnya untungnya apa? Unpredictable. Up and down gitu loh. Tapi kan ini perlu dia komitmen, perlu investment di awal yang lebih tinggi. Itu yang membuat teknologi ini less attractive. Tetapi pengalaman saya menyebutkan bahwa teknologi ini sudah diadopsi gitu. Dan sudah dipakai di dalam operasional industri di Indonesia dan di luar. Artinya apa? Artinya apa? Tergantung dari komitmen orang yang kita ajak kerjasama. Itu aja. Dan sekarang ada isu yang menarik di pasar Eropa Amerika. Bahwa clean product itu menjadi orientasi sekarang. Jadi kalau orang-orang yang sudah market yang nge-drive dari si komoditi, perbedaan setengah sampai satu US dollar per kilogram itu, kalau ikan atau udang itu dihasilkan dari sistem tertutup, dia tidak masalah. Karena dia sudah tahu no chemical, sistem kulturnya hygienic. Kemudian kalau udang dihasilkan dari sistem ini, uric acid-nya lebih rendah. Kalau saya sih nggak takut beli produk seperti itu. Walaupun konsekuensinya harga akan lebih mahal. Tapi faktanya produk ini sekarang sudah diminati di luar negeri dan sudah available. Walaupun skalanya masih kalah dibandingkan dengan skala produksi dari sistem yang konvensional. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Prof. Gede. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini dari Bapak, pertanyaan berikutnya itu dari Pak Ahim, Pak Ahim Ruswandi ya Pak. Jadi saya melakukan budidaya ikan gurame mulai dari pembenihan sampai pembesaran. Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Di antaranya, satu, di kolam pembebitan sering muncul lumut jaring, sehingga ikan banyak yang mati terpelangkap pada lumut jaring tersebut. Bagaimana cara penanggulangannya termasuk teknologinya? Lalu permasalahan yang kedua. Di pembesaran, ukuran eksklips dan indukan seringkali muncul wabah terutama di musim hujan, yaitu di bulan November dan Desember. Ikan banyak mengalami kematian setelah saya mati. Setelah saya mati, ternyata otak ikan itu mengeras seperti batu. Apa penyebabnya dan bagaimana cara penanggulangannya? Itu mungkin dua dulu saja Pak ya, nanti mungkin yang ketiga. Ya, ya, ya. Ini ke-disis nih ya. Ya, ke-disis. Jadi, ini salah satu kelemahan dari sistem yang terbuka ya, konvensional. Ya, jadi Pak Ahim ini menggunakan sumber air yang apa adanya. Jadi air dari luar dimasukin kan? Apalagi air itu sudah memasuki lahan pertanian. Ya, kalau sudah masuk lahan pertanian berarti apa? Kandungan nutrisinya sudah tinggi kan? Kemudian dia lakukan di outdoor ponds, di mana matahari tidak menjadi faktor limitasi. Jadi sudah lengkap untuk terjadinya pertumbuhan organisme yang autotroph kan? Foto-autotroph. Ya, cara yang paling murah dan cepat adalah shading, menurut saya. Kolamnya harus di-shading. Jadi itu tidak menggunakan kimia. Itu satu, paling simple. Shading saja, kurangi sinar matahari. Yang kedua, air harus di-treatment. Air yang masuk harus melalui series of treatment. Ya, series of treatment yang melibuti fisikal dan juga biologikal. Bisa dihindari itu untuk menurunkan nutrisi. Oke, dan yang ketiga, kita harus, ini lebih advance lagi, merubah NP-rasio. NP-rasio yang kita rubah ini, ini alternatif terakhir. Ya, yang menjadi, nah, kalau penyebabnya di sini BGA, ya, BGA misalnya, bulu genarga atau yang dia, yang sebatnya, berarti P-nya yang harus kita turunkan, P-appalable-nya dalam bentuk ortoposphat. Kita harus turunkan, bisa dengan bakteri kan, reduksi posfat, tapi ini kerjaannya, wah, tidak segampang yang kita sebutkan di lab, tapi bisa juga dibikin komplek ortoposphatnya. Dengan menambahkan, misalnya, aluminium silikat, sehingga terbentuk aluminium posfat dan silikat-silikat bisa digunakan untuk pertumbuhan mikrohalga yang bagus, yaitu diatom. Oke, jadi itu tiga mungkin menurut saya, ya, ini baru hipotetikal, tapi kalau yang mengontrol dengan shading dengan paranet itu, sudah terbukti itu. Itu bisa mencegah bloom. Ya, tapi jangan juga digelapin. Nah, kalau di indoor, tenang banget. Kalau di indoor itu, saya suka di indoor, tidak perlu khawatir dengan algal bloom, atau adanya lumut yang tumbuh di jaringnya. Nah, kalau penyakit, ini ada dua tipenya. Ada dua tipenya. Penyakit itu biasanya related dengan fisika kimia air. Ya, musim sangat berpengaruh. Karena itu berpengaruh terhadap suhu air. Jadi suhu air sebenarnya yang ngedrive. Suhu air yang ngedrive ke fitness dari si face. Nah, ini selalu dihadapi oleh sistem-sistem yang terbuka. Ya, ada yang penyakit. Ya, penyakit. Ini penyakit. Nah, penyakit biasanya ada dua. Ada yang, ada tiga sih sebenarnya. Ada bakterial, ada virus, dan juga ada jamur. Nah, yang lebih parah lagi, dia co-infektion nih. Ya, jadi berturut-turut. jadi semua ada di dalam suatu gini. Tapi kalau terbuka, itu susah. Paling yang bisa dilakukan adalah mencegah penyakit ini dengan menambahkan vitamins. Vitamins, dan juga imunostimulan. Stimulan. Nah, biasanya vitamin. Nah, biasanya di sini C, misalnya yang umum dilakukan oleh petani. Ya, saya tidak merekombinasikan penggunaan antibiotik. tidak menggunakan antibiotik, tetapi saya kira ini. Nah, tetapi problem ini bisa dikurangi apabila air yang masuk ke sistem itu sudah kita treatment. Itu. Dan juga apa? Yang kedua, itu pertama ya, ke ikannya. Kedua, biasanya di samping suhu ngedrive, ini kita harus rutin membersihkan dasar kolam. Ya, dasar kolam harus rutin dibersihkan karena akumulasi organik yang tinggi ini juga menjadi salah satu faktor trigger munculnya disease di aquatic organism seperti fish culture. Ya, seperti itu. Jadi, kalau lebih detail tentang disease saya kurang tahu. Karena saya orang kultivasi, orang rearing. Tapi biasanya kami lakukan itu lewat feed. Ya, tadi lewat feed kan adanya imun cindulan, ada vitamin, dan lewat pond management, jangan ada sedimen. Oke, yang ketiga adalah water treatment lagi. Jadi, saya kira begitu. Oke, ini mungkin lanjutannya sama ya Pak. Jadi kan selain itu wabah yang muncul pada musim hujan untuk ikan gurame adalah lendir hilang, seripikan sampai kukar rusak seperti kepiting, insang berlumut, dan kalaupun ikan hidup masih muncul bau yang sangat tidak enak. seperti bau kapal. Ini mungkin sama ya Pak faktornya tadi. Karena itu hilangnya lendir itu indikasi dari kondisi kultur yang tidak bagus, dan itu yang membuat pengalaman saya, infeksi yang simpatnya bakterial itu lebih cepat. Lebih cepat, karena lendir itu, ini saya tidak tahu, tapi hipotesa saya lendir itu adalah salah satu mekanisme proteksi terhadap infeksi. kenapa lendir hilang? Itu bisa di handling dan bisa juga karena perubahan parameter fisika kimia air. Jadi ikannya kasar. Dan bau busuk itu muncul bau apa? Karena dia ada dekomposisi dari bakteri. Dan kemudian dia akan berakibat ke rusakan di sirip. Karena memang di dekomposisi. Oke. Baik. Terima kasih Prof. Gede atas jawabannya. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Jayan. Nah ini ada tentang topiknya tentang nitrit ya Pak ya. Ada dua pertanyaannya. Ini dari Risa Nurwahyuni. Kalau tidak salah ini salah satu mahasiswa di mikrobiologi kalau saya tidak salah. Selamat siang Pak Gede. Mohon izin bertanya. Mengapa kalau di Zero Water Discharge sistem konsentrasi nitrit tinggi padahal di dalam sistem ini ditambahkan nitrifying bakteria. Apakah siklus konversi nitrit menjadi nitratnya tidak berjalan dengan baik Pak? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Pada saat input organik itu masih rendah di awal proses budidaya itu proses konversi bisa berjalan. Oke. Nah pada saat akumulasi organik sudah bertambah 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 dekomposisi me-breakdown ammonium menjadi nitrit itu jauh lebih cepat bekerjanya doubling time-nya lebih tinggi ya sehingga prosesnya itu bisa berjalan lebih cepat. Dan ini kalau NOB yang nitrit oxidizing bakteria ini dia memang doubling time dia lebih 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 pelan dibandingkan dengan AOB. Jadi biasanya terjadi stuck di NO2. Tapi ini bisa diatasi karena memang ada komponen biologis yang membuat proses ini berlangsung lebih lambat. Nah oleh karena itu biasanya kita lakukan dengan mengatur CN ratio. Jadi kita menemukan bakteri-bakteri heterotrop lewat aplikasi bakteri heterotropik. Sehingga N itu dipakai sebelum dia menjadi ammonium. Kebayang nggak? Pada saat mendekomposisi organik jadi si N organik itu sudah menjadi bagian biomasa dari heterotropik bakteria yang kita tambahkan. Jadi itu mengapa penambahan fermented molase yaitu fermented molase berarti molase plus heterotropik bakteria probiotik itu bisa menurunkan N organik dan general termasuk NO2. Bukan dia yang mengkonversi tapi N organik itu dia gunakan untuk membentuk biomassa dari si probiotiknya. Itu salah satu hipotetikal yang saya dapatkan di hasil diskusi kita bersama orang aquatic microbiologist something like that. Oke. Terima kasih. Sehingga itu yang membuat ZWD ini nggak bisa dipakai untuk kepadatan tinggi dan untuk kultur yang lebih panjang. tapi kalau Anda mau kultur udang dengan kepadatan misalnya 200 bisa digunakan tapi kalau mau 300 harus pakai bioflok. Jadi ZWD-nya harus kita atur CN ratio-nya. Jangan hanya menambahkan di peying dan heterotropik dan di pro alga. Oke? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Erick Arahi Rudianto. Selamat sore Profesor Gede. Untuk menurunkan keadaan nitrit apakah kita bisa menggunakan aquaponik? Pengalaman saya membimbing teknologi pertanian tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan untuk menurunkan ini. Ini tergantung preferensi penggunaan N-nya. Tapi menurunkan nitrat dia lebih signifikan dibandingkan dengan menurunkan NO2. Jadi menurut saya walaupun kita memakai aquaponik pengenurunan keadaan nitrit bisa kita lakukan dengan memanipulasi mikroba yang ada di tangki kultur. Jadi dikombinasikan. Oke? Oke Pak. Selanjutnya mungkin Pak Jain ini mungkin saya terakhir untuk pertanyaan ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan mungkin bisa tuliskan di kolom chat nanti agar kita tampilkan di PPT. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Awaludin. Selamat sore Profesor Gede. Ijin mengajukan pertanyaan. Apakah penggunaan cross-system seperti Zero Water Discharge, Rescolating Aquaculture System, BioVlog bisa diterapkan ke udang monodon? Bisa. Jika bisa apakah prosesnya sama dengan FANAME? Sama. Tetapi Stoking density-nya beda. Stoking density-nya nggak bisa 400-500 di monodon. Oke? Karena dia kan bentik animals. Oh, jadi akan lebih rendah. Maksimum di 50-60 per meter persegi. Nah, PANAME ini kan bisa per meter kubik hitungannya. Karena dia free swimming. Dia berenang bebas mengisi kolom air. kalau dia monodon, dia bentik. Jadi pengalaman saya kalau mau intensifikasi sistem ini, kalau pakai ZWD juga jangan 60. Kalau pakai ZWD mungkin 35. Kalau pakai hybrid mungkin 60. Kami mau coba ini di 100 untuk monodon. Bisa nggak? Karena kanibalistik efeknya harus kita pertimbangkan. Kalau dia bentik kan dia menghuni horizontal teritori. Lebih gampang dia saling memakan satu sama lain. Kita harus lakukan penelitian. Tapi 60 dengan closed sistem bisa. 50-60. Dan umumnya petani itu sekitar berapa? 35. Saya kira bisa. Nggak masalah. Tapi yang perlu dipikirkan adalah feeding regime-nya dan juga stoking density. Saya kira itu. itu isunya. Jenis udangnya berbeda soalnya dengan jenis udang. Tapi kalau airnya, kisaran toleransinya airnya masih sama. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Ahim Ruswandi. Saya tertarik budaya udang air tawar, Pak. Jenis apa yang mudah dibudidayakan di air tawar dan memiliki nilai ekonomis tinggi? Di mana saya dapat memperoleh benih dan syarat-syarat apa saja yang harus saya persiapkan termasuk kolam dan teknologi apa yang harus saya persiapkan untuk memperoleh kualitas air yang dipersyaratkan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ini udang kita punya pengalaman untuk udang air tawar. Saya kira makrobrahium Rosenbergi salah satu alternatifnya. Jadi itu pakai udang galah ya. Siapa yang nanya ini? Pak Ahim, Pak. Pak Ahim. Udang galah. Dan kalau saya rekomen di awal biar tidak terlalu repot pakai set WD. Pakai set WD. Saya sudah punya pengalaman di Pamarican dengan set WD kita bisa menghasilkan produksi udang yang cukup bagus. Dan ini juga hati-hati karena dia ewannya kan teritori. Jadi tolong siapkan vertikal subserat untuk memperluas teritori. Karena kanibalism behavior udang ini sangat tinggi. walaupun proses budidaya pembibitannya sudah dilakukan di hatchery. Tapi kanibalismenya ini lebih parah dibandingkan dengan kelompok udang lain. Jadi usahakan di bawahnya itu seperti yang saya bilang kasih beberapa batu kapur kasih bakteri kondisikan airnya mecer tebar. Karena sebenarnya dari segi waste buangan udang galah ini tidak terlalu tinggi buangannya. Jadi lebih gampang untuk ngurus dasar kolamnya. Dan menurut saya pakai set WD aja. set WD dengan kepadatan 35 udang per meter persegi dan ditambahkan vertikal substrat. Biasanya saya suka pakai karpet yang yang murah itu untuk vertikal substrat saya gantung dia secara vertikal di dalam kolam. Gitu. Jadi udang putih. Bibitnya ada di mana? Di pamarican ada. Kemudian di sukabumi juga ada. Jadi bibitnya itu sudah. Jadi yang dibeli harus tokolan. Jangan jangan benur. Jadi kalau nggak salah harganya sekitar 300 rupiah sampai 500 per ekor harga bibitnya. Kalau dulu jaman saya riset masih sekitar 200-250. Ada kok bibitnya. Dan sebenarnya pasarnya masih terbuka lebar dan harganya juga sangat tinggi tetapi memang variasi ukurannya sangat besar antara jantan dan betina kemudian kanibalismenya juga sangat tinggi. Tapi dari sekian pilihan ya tetap saya pilih Udanggala atau Makrobrahium Rosenbergi. Oke. Kalau bisa cari bibit yang semua maskulin. Semua sudah jantan. Karena jantan itu memiliki ukuran yang lebih besar. Kalau Thailand udah bisa tuh bikin. Kita belum bayangnya. Terus ini Pak syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan jadi seperti kolam atau teknologi yang kualitas airnya itu. Kolam. Kolam kan kalau kita pakai set WD kan berarti kolam harus ada. Kalau bisa kolamnya di lining atau kolam konkret. Oke. Di lining itu dilapisin terpala. Oke. Kemudian taruh shelter di dalamnya karena dia kanibalistik. Jadi ada shelter yang digunakan untuk menghindari kanibalisme dan juga untuk memperluas teritori. Oke. Kemudian udah bakteri kemudian kalau bisa siapkan airasi. Siapkan airasi. Karena airasi ini akan membantu sekali dalam mempromot pertumbuhan udang. Oke. Apalagi ya. Kemudian feed yang harus bagus. Bibit yang harus bagus. saya kira air relatif karena kita sudah olah dia dengan ukroba. Tapi musuhnya satu ingat kanibalisme dan variasi ukuran antara jantan dan betina sehingga kita tidak bisa panen seperti udang putih. Kadang-kadang kita melakukan selected harvesting dipanen ukurannya yang sesuai. Biar harganya bagus. Oke. Baik. Terima kasih Profesor Gede atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi Pak Jain? Sepertinya sudah tidak ada ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan sebelum saya tutup acara hari ini. Baik. Jika tidak ada mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Gede Swantika atas pemamparannya. Jadi tadi kalau saya simpulkan itu Profesor Gede itu mempresentasikan teknologi aquaculture yang dikembangkan dan juga diaplikasikan oleh tim peneliti dari SETI-TB. Tadi kan ada sistem zero water discharge ada sistem RAS atau reciculating aquaculture system lalu ada sistem hybrid dan terakhir itu sistem bioflok. Nah keempat sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing tapi kalau tadi kita dengarkan pengumpalan Pak Gede mungkin keempat sistem ini itu bisa menjadi alternatif disesuaikan dengan kebutuhan si petaninya kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak ya. Jadi kan nanti teknologi itu bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan ekonomi dari si petani ataupun si perusahaan yang ingin mengaplikasikannya. mungkin itu sih yang bisa saya simpulkan. Apakah ada tambahan lagi Pak dari Pak Gede? Ya saya kira sih saya hanya satu kalau ingin memiliki usaha di aquaculture ini bukan hobi gitu. Ini bukan hobi ini adalah bisnis jadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Gitu. Ya. Oke Pak. Oke. Ya itu aja. Ini nanti kalau sudah profit baru bisa hobi yang menghasilkan. Kalau mulai dari awal nggak boleh berdasarkan hobi tapi memang perhitungan bisnisnya atau apa namanya visibility studinya itu harus dilakukan dengan baik. Oke. Baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Gede Swantika yang telah memberikan presentasinya tentang pengalaman beliau mengembangkan dan juga mengaplikasikan teknologi budidaya aquaculture. Tadi ada untuk udang dan juga untuk ikan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyaksikan webinar seris KKBM ini. Lalu sebelum acara ini saya tutup saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian kalau webinar seris bahwa maaf kelompok keilmuan biotorologi mikroba ACTI-TB ini kami mengadakan webinar seris yang isinya itu tentang berbagai apa ya isu-isu ataupun teknologi yang kami kebangkan ataupun isu-isu terkait dengan situasi pandemi saat ini. Jadi ini bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian ini ada beberapa judul yang untuk warna abu-abu itu yang sudah kita presentasikan yang sudah kita berikan sebelumnya untuk yang warna biru ini yang akan kita presentasikan di masa yang akan datang. Nah jika Bapak dan Ibu ingin melihat lagi tentang webinar seris yang sudah dilakukan sebelumnya Bapak dan Ibu bisa mengunjungi YouTube ACTI-TB ofisial untuk melihat lagi video-video webinar yang dilakukan. Dan webinar ini tidak hanya oleh kelompok keilmuan dari kami maupun juga kelompok keilmuan lain dari ACTI-TB. Dan untuk e-certifikat itu kami akan berikan pada peserta yang hadir di ataupun menonton 8 seri webinar. Dan nanti kita lihat dari daftar hadirnya. Mungkin itu. Dan terakhir saya ingin memberikan informasi terkait rencana webinar seris KK Bioteknologi Mikroba ke depannya. Jadi untuk webinar seris Pak Gede ini adalah webinar seris kelima. Dan di minggu depan tepatnya pada hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 9 sampai jam 11 itu akan ada webinar dari KKBM yang ke-6 dengan pembicaranya yang pertama yaitu Dr. Magdalena Lenisitomorang yang merupakan dosen KKB Bioteknologi Mikroba yang akan menjelaskan tentang meningkatkan ketahanan tubuh dengan mikroalga. Lalu pada saat yang bersamaan juga akan ada pembicara kedua yaitu Dr. Insinyur Mustika Dewi yang juga merupakan dosen KKB yang akan melakukan presentasi tentang sehat bersama jamur edible saat pandemi. Nanti moderatornya insya Allah akan saya lagi akan menjadi moderator dan Bapak dan Ibu yang tertarik silakan melakukan registrasi pada link di bawah ini yaitu bit.ly slash kkbm webinar 6 Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai rencana webinar series kedepannya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Gede Swantika atas pemaparannya terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ya kekurangan pada saat pelaksanaan webinar hari ini sekian dari saya dan terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati